Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Dunia sekarang sedang mengkhawatirkan operasi militer yang dilakukan pemerintah Rusia terhadap penduduk Ukraina. Presiden Rusia, Vladimir Putin telah mengumumkan operasi militer di wilayah Donbass, Ukraina. Ia memperingatkan negara lain, bahwa akan ada konsekuensi jika mereka ikut campur dalam urusan ini. Interfax Ukraina melaporkan, ada serangan roket terhadap beberapa fasilitas militer di seluruh Ukraina. Pasukan Rusia juga sudah mendarat di kota pelabuhan selatan Odessa dan Mariupol. Sementara itu, The Guardian melaporkan, pasukan Rusia melancarkan serangan ke Ukraina atas perintah Presiden Vladimir Putin yang mengumumkan operasi militer khusus saat fajar. Padahal, para pemimpin dunia sudah memperingatkan kalau langkah itu bisa memicu perang terbesar di Eropa sejak 1945. Dalam serangan awal, Rusia tampaknya menargetkan infrastruktur militer dengan ledakan yang dilaporkan terjadi di lapangan terbang, markas militer dan gudang militer. Sekitar pukul 5 pagi waktu Ukraina, ledakan juga terdengar di dekat kota-kota besar Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv. Cakupan serangan tampaknya sangat besar. Menurut keterangan kementerian dalam negeri Ukraina, negara itu diserang dari rudal jelajah dan balistik dan tampaknya Rusia menargetkan infrastruktur di dekat kota-kota besar. Sebenarnya apa yang memicu konflik antara Rusia dan Ukraina? Konflik berawal dari bulan November tahun lalu. Saat itu, citra satelit menunjukkan militer Rusia menumpuk pasukan baru di perbatasan Ukraina. Ukraina pun menuduh Rusia telah memobilisasi 100 ribu tentara bersama dengan tank dan peralatan militer lainnya. Hal itu langsung mendapat respon dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Ia memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi apabila menyerang Ukraina. Tapi Rusia mengajukan tuntutan keamanan kepada Barat agar NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia juga meminta agar tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Uni Soviet sebagai anggota. Akhirnya terjadi pertemuan antara pejabat Amerika Serikat dan Rusia di Genewa untuk membicarakan diplomatik, tetapi tidak selesai karena Rusia tetap meminta tuntutan keamanan dan Amerika Serikat tidak mau menerima itu. Pada tanggal 26 Januari tahun 2022, NATO menempatkan pasukannya di Eropa Timur sembari menambah kapal dan jet tempur. Beberapa negara Barat pun mulai mengevakuasi staf kedutaan yang tidak penting dari Ukraina. Dan Amerika menempatkan 8.500 tentara dalam siaga. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, tuntutan keamanan utama Rusia belum ditanggapi tetapi mereka siap untuk terus berbicara. Terlepas dari kecaman dan hujanan sanksi hingga embargo ekonomi, Rusia dinilai akan terus mempertahankan tekanan militer terhadap Ukraina sampai NATO dan Amerika, menyerah dan memenuhi semua tuntutannya. Menurut analis politik yang berbasis di Moskow, Dmitry Oreskin, kepada Associated Press, Putin telah tumbuh lebih keras, lebih keras kepala dan agresif. Oreskin bahkan menganggap Putin dapat mempertimbangkan serangan militer di masa depan untuk merebut selatan Ukraina sampai ke pelabuhan Odessa di Laut Hitam. Namun, ia menganggap Putin akan bergerak pelan-pelan namun pasti. Oreskin juga memaparkan bahwa Putin melihat dirinya sebagai pengumpul besar tanah Rusia, sebuah pandangan yang mendorongnya mengambil langkah berani yang merugikan kepentingan nasional. Dalam pidato berapi apinya pada awal pekan ini, Putin bahkan menganggap Ukraina tidak pernah memiliki riwayat berdiri sebagai negara sendiri. Ia menganggap Ukraina merupakan bagian dari wilayah Rusia kuno ketika masa kejayaan kekaisaran Rusia. Putin bahkan menganggap Ukraina merupakan bentukan pendiri Uni Soviet, Vladimir Lenin, dan mencemohokif karena berusaha melepaskan warisan tersebut. Sementara itu, Direktur Dewan Urusan Internasional Rusia, Ivan Timofev, mencatat tindakan Putin di Ukraina benar-benar efektif menunda negosiasi lebih lanjut dengan AS dan NATO. Meski sederet negara terutama Amerika telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, beberapa pihak menganggap pihak Barat masih mencoba membujuk Rusia ke meja negosiasi demi menghindari eskalasi militer di Ukraina. Demikian penjelasan mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina. Bila teman-teman mempunyai pendapat atau info lainnya mengenai konflik Rusia dan Ukraina, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.